Pemirsa sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, pemerintah Kota Palembang kebut penyerahan paket sembako hingga menjelang akhir Januari ini. Penyerahan paket sembako sudah dilakukan di 17 dari 18 kecamatan. Sebagai langkah pengendalian inflasi, pemerintah Kota Palembang terus kebut penyerahan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Dalam penyerahan paket sembako di Kecamatan Sako, Palembang pada Rabu 24 Januari 2024, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, jika di Kecamatan Sako terdapat 507 keluarga penerima manfaat atau KPM yang diberi paket sembako. Namun pada kesempatan ini baru dilakukan untuk 100 KPM. Gerakan ini bertujuan untuk pengendalian inflasi dan mengurangi kemiskinan ekstrim. Hingga menjelang akhir Januari ini, dari 12 kecamatan penyerahan paket sembako sudah dilakukan di 17 kecamatan. penyerahan paket sembako. Sementara itu, Camat Sako Amiruddin Sandi mengucapkan terima kasih atas bantuan paket sembako dari Presiden Republik Indonesia yang diharapkan bisa menurunkan angka inflasi dan kemiskinan ekstrim. Mengingat di Kecamatan Sako, setidaknya tercatat ada sebanyak 500 kepala keluarga dari total penduduk di Kecamatan Sako, 118 ribu jiwa. Angkanya hampir 500 kakak, jadi total penduduk kita ada 118 ribu jiwa memang lumayan signifikan. Tapi karena memang banyaknya warga yang baru sudah mati mungkin pendatang ataupun pemekaran baru di sini, jadi memang memicu adanya peningkatan kemiskinan ekstrim tadi.